GTID lagi ngadain giveaway guys dan kalian bisa nonton videonya di kiri atas, nanti ada cardnya kalian bisa klik, nanti ada video giveawaynya bagaimana cara ngikutannya jangan lupa ditonton dan dapetin barangnya Halo guys selamat datang di GTID channel paling canggih di 2020 dan kali ini kita kedatangan produk dari Dell seperti biasa, ini kodenya berapa di depan kan? ya, di samping ini ada itu kodenya S2419 HGF, produk gaming dari Dell, dan sebelum masuk videonya kita mau siatot dulu untuk sponsor kita kali ini yang disponsori oleh Kofuku Minuman Masa Kini yang terdiri dari berbagai varian rasa dari kopi, susu, dan teh yang bisa kalian order di GoFood dan Grand Food ya, jadi kali ini kita mau nge-review Dell dan Dell ini waktu itu pernah di request sama salah satu dari kalian mungkin, nanti gue akan tampil namanya di salah satu layar mungkin kalau ada gue mesti search dulu di YouTube dan Dell yang di sini gue rasa bisa dibahas ya bisa dibahas lah ya tapi ya kurang-kurang worth it gimana gitu guys karena Dell selalu mengutamakan kualitas kualitas bodinya, desainnya dibanding spek yang dihapus dan harga yang murah gitu mereka kayaknya nggak lihat itu gitu karena mungkin dia nggak mau perang di segmen itu mungkin, tapi kita nggak tahu dan kalau gue lihat dari bodinya kalian udah lihat dari depannya oh iya, dari depannya guys ini masih bezel ya nggak bezel-nya oke, dan kalau dilihat dari belakangnya itu seperti seri-seri Uday sih gue ngerasa yang calibrated monitor gitu modelnya sih mirip gue nggak tahu apakah sama modelnya kita langsung bongkar aja oke guys, kita buka dulu ini langsung kita potong aja pakai karambit kita oke ini dusnya cukup boros ya guys ya kalau dilihat dari bidang produksi dan dia juga poles dusnya ditempel dengan putih gitu ya menurut gue itu sih mahal ya ya udah buku-buku kita lewatin ya dia kasih HDMI dia kasih USB hub ya dia kasih juga power guys dan ini tuh nggak dikasih display port ya guys ya walaupun moniternya mahal gitu ya gue nggak ngerti sih portnya sih pasti ada lah ya monitor gaming selalu ada oke, sini dari plate bawahnya oke ya ini tebel bagus dilapisnya juga kokoh banget ya memang kelas-kelas mahal gitu guys ya bukan kelas yang kopong-kopong gitu ini memang padat banget sih terus karet juga bagus banget dari warna juga polesannya indah banget seperti pada umumnya kalau kelas mahal wah ini juga standnya mahal sih kita pegang untuk tau tau udah ya warnanya juga jarang gitu guys ya biasanya kan yang ngejar harga tuh warnanya hitam atau nggak putih aja gitu ya ini kayaknya nggak mau hitam dia mau kayak agak kesan-kesan biru-biru galaksi gitu ya jadi dia agak mengkilap bagus juga keren nggak kasar lagi memang ya mementingkan desain banget tapi disini kayaknya gue nggak tau sih bisa oh bisa bisa dia bisa vertikal sih disini karena disini ada lingkaran gitu untuk bisa vertikal nih oke bagus tutupan Dell seperti biasa ini yang kayak telur pakai gitu ya oke kita lihat monitornya sebentar guys gaming yang biasa menurut gue ya kenapa biasa? karena mungkin jamannya udah bezeless terus harganya mepet semua sedangkan disini masih pakai apa ya bezel yang cukup tebel cukup dalam juga tapi dari build qualitynya memang bagus banget kita mengangkat juga nggak kokong berat juga bagus lihat ini cuttingnya juga rapi banget kalau kalian pegang nih rapi banget bersih, clean nah dia juga nggak pakai mur karena ada tombol sepertinya ada portnya disini semua ya kalian bisa lihat ada portnya semua disini dan gue pasang dulu sampai berdiri guys supaya kalian tahu monitornya seperti apa oke guys ini kita berdiriin kalau kita langsung lihat dari bodynya seperti tadi gue bilang ini bagus banget memang desainnya gue bilang the best ya tapi tetap aja gue ngerasa sih sebenarnya bagian stand yang berdiri ini agak sedikit tipis sih guys karena pada saat gue tilt memang nggak bisa monitornya aja gitu gue mesti pakai dia agak sedikit goyang-goyang gitu rasanya oke kita ini monitornya tiltnya bagus dan bisa head adjustment vertikalnya juga nggak mentok langsung bagus swivelnya juga masih bagus ya bagus banget ya kelasnya bagus lah ini tapi swivelnya agak keset apa sih ya ya keset bahasanya keset kurang-kurang enak gitu nggak semulus tilting gitu ya guys disini gue bacain dulu speknya full 24 inch panelnya TN Full HD 1ms 144hz 350 nits yang bagus menurut gue display port 1 HDMI nya ada 2 freezing dan udah pasti G-Sync compatible sRGB nya 95% NTSC nya 74% ada face amount 10x10 dan dia juga kasih kita USB hub udah dikasih 2 USB 3.0 dengan 3 tahun garansi yang kalian bisa dapetin monitor ini di harga 3,950 3.950.000 hah oke guys disini bener-bener speknya yang gue lihat berbanding dengan harganya itu sangat-sangat jauh sekali karena hampir 4 juta panel juga masih TN dimana di tahun 2020 ini banyak banget yang ngeluarin panelnya IPS di ASUS udah keluar ya 249Q juga harganya 3,7 ada PILIP juga yang ngeluarin VA kalau gak salah VA PILIP dan ada AOC juga ada MSC juga disini dengan panel yang lebih tinggi dari TN menurut gue udah VA juga dengan curve juga ya spesifikasi udah curve bahkan 2,7 27 inch nya di AOC aja masih 3,8 juta kalau gue gak salah inget 27 G1 ya ini memang ngejual banget didesain build quality nya bagus banget build quality nya berat bagus dan garansi 3 tahun dan dia juga bisa kalian hotline nih telepon ke dia kalau misalkan kalian ada masalah dan dia akan datengin ke kalian untuk untuk ngurus garansi nya gitu guys mungkin itu yang dijual gitu guys di harga yang ini karena waduh gue gak ngerti sih di harga 3,9 juta gue bener-bener kurang ngerti gue hitungin buat kalian dulu disini 1,5 cm bezel nya ya 1,5 cm semua sih oke disini 1,5 cm semua bezel nya dan itu cukup dalam oke disini panjangnya itu 56,5 cm dengan lebar di 33 33 cm oke paling tingginya bentar gue ratain dulu di 51 cm paling rendah nya 38,5 cm 38,5 cm dan gue mau timbang sebentar monitor ini 5 kg jadi ini berarti udah 5 kg guys dan tadi ukurannya gue kasih semuanya oh iya yang gue sadari satu lagi yang gue belum kasih tau ke kalian adalah desain ini dia guys yang menurut gue ciamik keren banget jadi dia antara plat depan sama plat belakang tengah-tengah nya itu dia bikin fan untuk keluar jadi bagian belakang nya tuh clean banget bersih banget yang kalian bisa lihat warnanya juga uniform nya bagus banget di warna agak sedikit sedikit ada campuran biru ada silver ada campuran glowing nya sedikit ketika kalian kena cahaya itu bagus banget memang sih gue akuin memang desainnya Dell untuk kelas monitor ya itu the best lah tapi dengan harga yang gak the best gitu ya harganya mahal banget gitu 3,9 juta bahkan kalian nambah 500 ribu lagi kalian dapetin LG 27 inch itu udah IPS 144Hz 27 inch lagi gila kan jadi ya monitor ini ada mungkin untuk melengkapi pilihan kalian yang gue gak ngerti apakah ini menjadi menjadi salah satu monitor yang masuk ke dalam list pilihan kalian kalau buat gue sih enggak ya bener-bener enggak karena gue lebih suka monitor yang panel nya di push gila-gilaan gue gak terlalu peduli bodinya karena gue gak terlalu suka monitor gue itu ngabisin duit pada saat gue beli itu di bodinya karena sekali lagi guys walaupun stand nya ini keren semuanya keren ini gak semua orang pakai stand ini dan kalian bisa ngakalin juga pada saat kalian pakai bracket guys kalau misalkan kalian gak suka nih sama stand nya misalkan di luar sana juga ada pilihan untuk bracket kan dan bracket banyak banget pilihannya banyak banget kegunaannya kalian juga bisa bikin setup kalian lebih clean gitu kan karena disini udah gak ada namanya plat kalau kalian jepit dari meja dan itu lebih emang hemat tempat dan gue udah kasih lihat gameplay nya disini game favorit gue itu Forza Horizon untuk game balap kalian bisa lihat warnanya kalian bisa lihat knit nya ini cukup terang ya 350 knit udah bagus oke guys gue gak tau apakah kalian suka monitor ini dari segi harga sih ini bukan favorit banget ya bukan favorit semua orang mungkin orang-orang yang favoritin banget fans beratnya Dell mungkin ya itu akan bisa melirik monitor ini gitu ya gue gak ngerti sih segmen nya dia mesti taruh mana tapi kalau dari radar gue pribadi ini gak masuk radar monitor yang akan gue beli pastinya oke guys apapun yang kalian pikirin kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah dan gue akan baca satu persatu thank you buat kalian yang udah nonton sampai akhir kalau kalian suka dengan video barusan kalian bisa support kita dengan like subscribe dan komen dan jangan lupa nyalain tombol lonceng di sebelah tombol subscribe mau dapetin update terbaru dari GTID dan di kolom komentar kalian bisa request ke kita barang untuk di review kalian juga bisa isi kritik dan saran apapun pikiran kalian kalian akan gue baca satu persatu di tahun 2020 ini GTID mempunyai tema giveaway buat kalian subscriber dan viewer setia dari GTID buat temen-temen kalian yang punya produk yang mau di review sama kita kalian bisa contact kita di email kita ada di deskripsi di bawah dan kita hanya minta kalian mempersiapkan produk atau merchandise untuk di giveaway kepada viewer dan subscriber setia GTID salam GTID dan sampai jumpa